Bintang Tamu Sampai dulu dong bro please don't drive kalau kalian minum bawa supir atau nggak catch a cab iya, sekarang kan mudah lah intinya iya apa, minum tapi safe that's right, cheers man cheers lo apa kabar brother? baik, lo matiin sendiri dong sama aja you good? i'm good, i'm good air air ini ngapain aja? air air ini sebenernya jadi banyak batasan karena kan pandemik kan jadi akhirnya gue harus evolve jadi ya emang gimana caranya survive dengan keadaan yang berbeda iya 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 nggak kayak sedia kalah kalau misalnya ada sulap kan dulu-dulu bener-bener yang total in magic iya jadi apapun sulap-sulap tapi di pandemik iya gue harus kehilangan panggung iya terus gue juga di sulap street magic pun juga gue nggak bisa berinteraksi iya akhirnya gue sekarang bukan convert tapi kayak fokusnya gue gue alihkan ke istri gue maksudnya? jadi fokus bantuin support semua 100% kayak istri gue bikinin konten terus sekarang kan juga ada project baru iya iya sampe ada bikin wahana segala iya tapi lu sih gila sih konten lu sih anjrit man selalu trending viewsnya banyak banget iya lah trending itu bonus lah anggapannya bonus iya sih gue juga kalo lagi trending itu that's just bonus iya itu bukan tujuan utama kita iya kan? cuman kalo dikasih ya why not? iya gak sih? tapi kadang-kadang gini buat gue apa ya gue kadang sama bini gue tuh ngerasa kayak gue tuh kayak agak naif gak sih soalnya kita sebenernya gak suka trending kenapa lu gak suka trending? karena gini gue lebih prefer sebenernya deep down inside gue lebih prefer kalo yang nonton itu adalah fans dia nya memang fans nya kita karena when it come to trending berarti akan ada newcomer which is yang belum tentu suka sama lu lu sama gue terbalik man gue suka kalo trending lu matau gak kenapa? karena karena yang lu bilang gue dapet orang-orang baru yang bukan penontonnya gue mereka ngeliat konten gue oh you know oh ternyata si boy ada konten ini nih sekarang ternyata si boy ada konten ini tanpa mereka searching gue kalau gue gitu lucu ya lu gak demennya tapi kan kemungkinan besar juga lu akan kehilangan orang-orang itu juga ngerti gak? jadi orang yang masuk ke lu orang yang nonton ke lu bisa juga dengan gampang izi kami izi go kalo gue pengen yang dateng itu stay melekat makanya gue kayak lebih baik kalo misalnya gue suka iya gue pasti akan share ke lu lu nonton lu suka lu akan share jadi viewers gue itu stay iya 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 makanya ya thanks God sampe detik ini kita bisa maintain viewers gitu iya sih gila lu viewersnya banyak banget karena lu inget gak lu ke rumah gue? iya lu nerusin rumah gue? bener yang digital itu juga di rumah lu lu iya lu kan nerusin setan yang ada di rumah gue gara-gara lu gua kepikiran setiap malam kalo gua ngelewatin tempat itu yang lorong atas itu ya? iyaa gua kalo lewat lorong atas sekarang gua lari dalam hati gua kayak anjing nih si damien nih gara-gara dia guys gua jadi tau sosok setan di rumah gua ada dimana iya posisinya exactly dimana tau tapi itu beneran ada disitu? iya menurut Sarah ada tapi baik kan? dia baik kan? iya so far sekat ke Sarah baik iya bener gua gak bisa tau karena kan gua hanya ya tadi gua bilang gua support bini gua completely jadi misalnya kayak intinya gini sebenernya sih yang perlu ditekankan juga gua gak bisa ngeliat gua gak bisa tau masalah sosok hantu itu gak bisa tapi gue bisa merasakan kalo deket Sarah istilahnya gini gua itu gua punya handphone yang gak ada kuotanya Sarah itu wifi when it comes gua deket Sarah gua bisa browsing jadi when it comes gua deket Sarah gua bisa ngerasain gua bisa pusing bisa mual tapi kalo gua jauh enggak kalo kayak sekarang ini lu gak tau dong? lu gak bisa ngerasa apa-apa karena dia itu tadi wifi nya pada saat dia ngebuka komunikasi itu kayak lu ngebuka wifi biasanya kayak yang awam pun juga ngerasain lu akan ngerasain pusing lu akan mual karena wifi nya dia tuh gede iya 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 that's so cool man at first you feel so cool tapi when it comes to regularly iya iya udah biasa aja mual enggak mual kayak rasanya beda lu nyesel nikah sama dia dong? enggak nyesel sih gua gak nyesel cuman kayak kayak apa namanya dulu terus terang gua bukan bukan orang yang percaya gitu-gituan iya 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 gua malah skeptikal banget bahkan kalo misalnya diliat di artikel sekitar tahun 2013 atau 2015 iya iya gua malah against paranormal lu ada kiku sumo gua lawan gua lawan bener gua directly gua lawan gua tantang gua tantang kalo lu emang bener gitu lu mikirnya gitu tapi sejalan yang waktu gua ngerasa oh ternyata gua tidak mulai untuk believe hmm jadi ketika misalkan kita ngomongnya gini aja kalo misalkan kita percaya sama keajaiban lu akan mengalami keajaiban keajaiban kalau lu tidak pernah mengalami keajaiban lu tidak akan pernah ngerasain keajaiban that's it that's simple as that jadi gua dulu karena magician gua nge-block gua udah yang skeptical aja wah ini gini wah gitu karena lu tau bahwa semua is a trick iya kan tapi when it comes ada satu hal yang paling bikin gua ngebuka mata gua adalah iya jadi gua waktu itu there's a story ini iya gua selalu cerita ke orang-orang apa waktu itu gua masih PDKT yang masyarah iya masih dalam tahap pokoknya masih pacaran lu tau gak dia bisa ngeliat tau oh lu udah tau tapi gua cuma yang nganggepnya yang eh gitu loh kayak ya gua i've been there gua ketemu orang-orang kayak gini gitu kan tapi kayak oke yaudah gua percaya aja ya percaya tapi gak 100% terus satu momen ada kejadian aneh jadi setiap kali Sarah mau nyanyi kan dia dulu kan show-nya nyanyi kan dia suka live PA gitu setiap dia mau nyanyi satu jam sebelum perform suaranya habis oke hilang entah kenapa sakit itu selalu katanya sih what do you mean itu selalu kalau setiap kali dia mau nyanyi hilang hilang jadi katanya sih diguna-guna quote to quote diguna-guna ya oke ya terus gua yang berpikir oke karena dia pacar gua ya gua harus tolongin kan terus gua ngomong lah sama paranormal di kantor gua karena di kantor gua tuh ada paranormal yang biasa kalau kita hujan dia yang ngindahin awan pokoknya yang yang pawang hujan lah semacam itu dia yang tugasnya adalah jagain kalau shooting terus gua yang bilang coba deh temuin gitu terus by phone kata orang paranormal kantor gua bilang iya bener tuh ada yang guna-guna Sarah nooo terus dia bilang paranormal gua bilang mau nggak dibersihin karena Sarah waktu itu belum seperti sekarang dia hanya orang sensitif banget yang bisa ngelihat doang terus Sarah bilang ngomong ke gua bilang coba ya sebelum dibersihin aku mau kalau mau apa ya bu meditasi dulu nanya sama leluhurnya dia iya gua nggak bisa ceritain namanya siapa iya ceritanya lah namanya adalah Boy aku harus nanya sama Boy dulu leluhurku boleh atau nggak karena takutnya kalau beda kiblat atau beda percayaan bentrok ilmunya bentrok iya yaudah terus Sarah meditasi setengah jam kemudian dia bilang boleh besok kita ketemuan deh sama itunya paranormal kamu iya gua telfon lah paranormal gua ketemuan besok iya the next day ketemuan nih for the first time i know Sarah mau dia ketemu pertama kali iya udah duduk bareng ngobrol sebentar ada gue terus yuk kita mulai yuk kata si paranormalnya gua yaudah Sarah ganti baju dulu karena kayak mau dimandiin gitu iya Sarah ke atas ini paranormal gua bawa temennya kayaknya dia ngomong gini itu leluhurnya Sarah yang namanya boy dia mau dateng kesini mau nemenin gua yang gini yang tau gua doang malam itu yang tau gua doang iya iya nama itu kesebut iya itu gua langsung yang oke starting from that day i will believe lu percaya tapi gua juga ada leluhur apa tuh gua ada gua ada leluhur kakek kakek iya kan dan kak Sarah juga yang salah satu orang yang pernah bilang ke gua oh iya kok gitu gua ketemu orang pertama gua nanya gua ada nggak dia bilang ada yah mungkin bullshit lah lu cuma pengen mau bahasa bahasi sama gua orang kedua yang ngaku-ngaku Indigo gua tanya lagi ada ada sampai orang ke sepuluh bro ngomongnya sama pokoknya ada kakek 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 sampai orang ke sepuluh gua gini dong den lu kan katain ini gua coba gua ada yang ngikutin nggak atau apa dia ngomong lu ada kakek kakek yang ngikutin lu tau nggak gua bilang apa salah lu karena yang ngikutin gua perempuan gua ngetes dong gua ngetes dong ini orang bener atau nggak salah salah yang ngikutin gua perempuan langsung dia bilang mungkin yang perempuan belum dateng tapi yang jelas-jelas ada sih kakek kakek itu mampus nggak? mampus nggak gua tanya iya 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 orang ke sepuluh bro iya 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 wah minum hajir minum pusing gua udah makin berat tuh bicaranya iya iya baik teman-teman lu masih tour-tour sulap nggak? nggak lagi di cancel dulu gara-gara covid right? iya iya jadi semuanya no tour gitu ya wah harusnya kan setahun dua kali tapi gara-gara covid iya iya bro lu dulu abang none ya hahaha itu sebenernya lama banget bro lu jadi ikut-ikutan ajang pencari kembali bener ikut-ikutan iya tapi gua harus meluruskan dulu jadi ee kenapa? nggak usah malu nggak 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 maksudnya gini lu harus tau pada saat itu di jaman itu abang none itu levelnya atau looksnya atau image-nya itu seperti kayak Miss Indonesia gitu lah atau Miss iya jadi cuman ajangnya itu lebih ke cowok dan pasangan lah couple jadi cowok ada cewek ya dong kalau gitu? padahal abang none makanya kan nah disitu nggak hanya looks tapi kita knowledge-nya makanya gua kayak pengen tau gua seberapa pinter sih gitu iya 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 karena kan lu menang nggak? gua menang tapi di daerah kalau yang eh di DKI-nya juga menang tapi bukan yang juara satu oh wow kan ada 7 categories jadi gua yang itunya favorit sama persahabatan yang di DKI-nya iya iya kalau yang di wilayahnya gua juara satu gua nggak kebayang anjir jangan dibayangin jangan dibayangin jangan dibayangin Damien Aditya Jakarta jangan dibayangin iya 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 lu bilang wilayah apa wilayah apa? Kepulauan Seribu oh lu kepulauan Seribu coba lu keluar lu keluar lagi keluar dari panggung ceritanya ayo iya kan gitu sampai mic ayo iya kan nggak oh iya bener iya dong ngomong di mic ayo gimana kan dipanggil nih kan dulu masih pake nama gua gitu kan Aditya Purambudi dia ada kepulauan Seribu terus jalan terus gua berpost kan karena memang abang tuh postnya kan gitu iya 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 Assalamualaikum gue harus lantang iya 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 terus dengan geraknya itu baru diem iya 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 keren banget bro iya iya prorensi cuman gua kayak kalau back then tuh kayak it's okay man it's live dia suatu saat in your life lu pernah menjadi pageant boy no it's not a pageant basically lah it's the pageant bro iya tapi basically berbedanya kenapa kenapa waktu itu soalnya yang kita tuh terpilih untuk mewakili Indonesia untuk pariwisata sebenernya jadi lu untuk promote basically untuk itu lu awal-awal terjun ke dunia sulap ya dari situ itu gimana sih bro? sebenernya udah dari kelas 6 SD gua suka sulap tuh dari kelas 6 SD tapi lahannya atau mungkin knowledge nya gua untuk mencari tau di lahan sulap ini tuh sedikit banget back then kan kita gak bisa buka handphone search youtube atau search di engine google gitu kalau misalnya oh ada ini yang baru gak bisa lu harus gua dulu ya inget banget gua ke warnet terus gua buka google abis itu gua cari alat-alat sulap gua beli dan itu gua nunggu sebulan atau dua bulan kemudian untuk dateng ke Indonesia which is gua harus beli sebagai kartu kredit men wow itu alat-alatnya bro iya jadi kan susah untuk berkembang akhirnya ya agak mandek lah pelan-pelan gua dengar dari temen gua belajar dari temen sampe akhirnya one day gua ketemu atau join sama dediko buzeo gitu nah dia mempermudah semua akses karena pada saat itu dia punya link yang cukup kuat di luar negeri jadi untuk traffic apa namanya gua masuk barang sulap itu lebih gampang dan dia bisa gini lu mau apa? gua talangin dulu nanti lu ada show baru lu ganti gua lu by the way kalau alat sulap gitu kan lu kan ekstrim banget men lu legit banget alatnya gede-gede itu alat lu? atau itu kayak per show lu sewa aja pakai sekali dua kali apa lu have it at your house? i create it and then i have it and then after that you build it iya not that iya maksudnya your team build it jadi gini yang perlu diklarifikasi ke orang-orang untuk tahu tentang dunia sulap iya dong tidak semudah jentikan jari hmm jadi prosesnya tuh gini misalkan for instance kita bicara misalkan prosbill iya dia bilang terus bir Demian biasanya kita produk launching kan Demian bisa gak? kamu launching bir ini pokoknya saya pengen konsep kita adalah kita pengen ini jadi dikenal oleh semua masyarakat dan image-nya adalah laki iya kan gua mikir deh anjing gimana caranya ini bisa mikir bisa dihubungin sama sulap gitu kan iya 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 nah gua harus mikir dulu setelah gua udah dapet itu ide kreatif abis itu gua masuklah ke proses untuk mekanical which is ini harus gua apain gua bikin terbang atau mungkin misalkan tiba-tiba gua masukin ke paper bag gua crump gitu kosong nanti gua buka lagi paper bagnya gua kasih lihat kosong jentikan jari keluar si prosbill dan itu lu yang bikin sendiri iya nah itu gua create sendiri itu baru yang small things belum yang gede misalkan kayak dari sini tiba-tiba kita untuk nunjukin tiba-tiba ini massive misalkan dari satu gua tutup kain bro jadi kayak tumpukan gede banyak atau jadi giant beer cannya prosbill wow nah itu semua gua harus mikirin kayak hitungannya beratnya iya baru dari situ dari hitungan yang ngasalnya gua yang mengira-ngira gua share lagi ke orang teknikal gua untuk yang bener-bener di apa ya istilahnya disalurkan ke bahasa yang lebih mekanical right jadi kalau sulap itu ya itu semua teknis iya it's all a trick no i cannot say tricks karena trick itu trickery pembohongan iya trickery kalau makanya gua lebih suka dibilang sebagai ilusi aja illusion sama kayak lu nonton TV lu nonton film lu nonton Iron Man dia terbang kalau nggak lu nonton Superman dia terbang ada nggak orang seperti itu nggak ada do you enjoy watching Superman iya same like magic kenapa harus dibahas bahwa it's a trick kita juga tahu Superman itu it's a camera trick it's a green screen tapi no one no one complaining about iya ah gitu keluar dari bioskop iya shit men semuanya green screen tipuan gua ya ada dong tapi kalau sulap gitu lah tipuan ini come on men sama men sebenernya gitu tolong penonton Indonesia guys come on guys oke minum dulu ya bro iya minum lagi cheers cheers gua tuh kalau udah pros ya nggak bisa berhenti kasih kasih muka lu terenak dan refresh iya dong atau iya men aa aaa 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 yaa yaa aduh gua usil sih ah karma ya arti keluarga buat lu bro i know you're family man banget man di lepas maksudnya di luar dari image lo yang super, maksudnya lucky banget, magician, gahar gitu, you're actually a nice family man yes, mungkin itu adalah sisi lainnya, yang mungkin sebenernya gue nggak mau terlalu kayak gemar-gemarin karena bagi gue, when it comes to family, when it comes to my life, personal life, gue pengennya keep it down jadi nggak mau terlalu publik, kayak kan banyak banget ada orang yang oh romantis-romantisan ditunjukin kalau gue kayaknya it's not necessary, karena siapapun yang akan melihat hanya cuma bisa melihat, kayak lo ngeliat katalasa, lo lihat gitu belum tentu bisa beli, kasarnya gitu, itu keluarganya seperti itu, kayak takutnya gue nggak mau, gue nggak mau jadiin ntar ada orang yang eh couple goals pengen begitu, tapi aslinya nggak begitu, akhirnya nanti outcome-nya adalah lo hating, oh gue karena lo nggak bisa dapetin itu, lo jadi hate lo benci, makanya kayak nggak lah, it's not for public, jadi apa yang gue tunjukin itu hanya yang pengen gue tunjukkan ke orang-orang kalau emang gue nggak mau, gue nggak akan tunjukkan that's good, by the way, why kasara? why kasara? wah itu pertanyaan yang berat tapi dengan mudah gue untuk bilang, she's a perfect woman what's perfect? perfect tuh gini, kayak apa ya, simple things adalah gue tuh orangnya semakin gue di pegang begini ini gue semakin akan lepas, jadi gue kayak pasir istilahnya, semakin lo mencoba untuk menggenggam gue, dia akan keluar dari tangan-tangan lo sama gitu, nah bini gue, dia kayak terserah, tapi dalam artinya bukan terserah, terserah tapi kayak, until today we've been like married for 7 years dia nggak pernah buka handphone gue really? at all dia tau password lo? dia tau password, dan gue tidak pernah sembunyi-sembunyi itu mah lo lagi tidur, dibuka lo aja nggak tau no, enggak, kayak banyak hal yang sebenarnya, contohnya gini, kayak dia nggak pernah, she never got jealous, jadi kayak gue kadang nari sama dancer gue peluk-peluk gitu di situ malah gue ngerasa kayak, oh gue punya tangan yang besar, harus dijaga gitu, itu satu, dan banyak banget, yang paling utama adalah dia bisa membuat gue falling in love everyday, itu falling in love tuh nggak harus dia apa ya, nyayang-nyayangin gue nggak, gue bisa dengan dia ngebuat gue ketawa aja, itu gue kayak entah kenapa, kalau misalnya point tuh naik satu point gitu, siapa gue ngeliat dia, dia lucu nih yang aneh, ngapain hal goblok aja misalkan, tapi gue kayak anjing kocak banget, terus gue kayak tiba-tiba ada rasa yang that's what I mean, terlepas dari image lo ya, you're actually a very nice family guy, you're actually a very nice man iya nggak tau ya, itu kan pandangan orang lain, kalau gue ngerasa ya apa, ya gue begini gitu loh iya 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 nah itu gue ikuti terus sampai yang ada momen Tub Enfin Sarah Mangel, kalo bilang, no noise someteis believers semua balik oke dan benar, akhirnya tuh dua crew kita ya, dua crew kita sampai muntah darah no Terima kasih.